Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa Kepolisian Resort Manukwari melalui Satuan Reserse dan Narkoba Kembali mengungkap kasus produksi miras lokal Yang berlokasi di Muara Pami, Distrik Manukwari Utara Mengerempakan dipimpin langsung oleh Kapolres Manukwari AKBP Adam Terwendi Kapolres Manukwari AKBP Adam Terwendi yang diwawancarai di lokasi TKP mengatakan Bahwa sebelumnya anggota melakukan pengembangan dan penyelidikan Berkat keterangan dari seorang pembeli miras Alhasil anggota menemukan lokasi pabrik dengan seorang terduga berinisial AI umur 36 tahun AI diketahui bertugas sebagai penjaga tempat lokasi Menurut keterangan AI dirinya diberi upah sebesar 300 ribu rupiah Sekali penyulingan Dan kegiatan produksi miras lokal jenis cap tikus ini Telah berlangsung sejak bulan Oktober tahun 2018 lalu Lagi industri rumahan Miras lokal CT atau SOPI Lokasinya Di Muara Pami Lokasinya di Muara Pami Di mana kita menyaksikan ada Dua tungku industri lokal Dari keterangan saksi yang didapatkan Seorang penjaga Dia menyampaikan bahwa aktivitas ini sudah berlangsung sejak Oktober 2018 Teknisnya dia hanya penjaga Sekali mesak dia hanya dapat upah 300 ribu Untuk penjaga tersebut Dalam sehari para pelaku dapat memproduksi miras cap tikus Sebanyak dua galon Yang dihargai 1.500.000 rupiah per galonnya Miras tersebut dipasarkan kepada para konsumen Yang terlebih dahulu telah memesan Barang bukti yang ditemukan di TKP Sebanyak satu botol miras jenis cap tikus siap edar Sementara bahan baku pembuatan yang digunakan pelaku Berupa fernifan Gula merah Gula pasir Air Dan permen min Yang difermentasi sebelum disuling Kemudian mereka memasak Pergantian Jadi dua hari sekali memasaknya Satu hari bisa menghasilkan Dua galon Satu galonnya 1.5 juta Jadi sehari bisa menghasilkan 3 juta Seperti itu Dan ini beredar sesuai dengan pesanan Daripada teman-temannya Baru diantar oleh mereka Untuk BB berapa banyak? Kalau BB disini Sisa satu botol Sisa sudah di transfer Sudah terjual semua? Sisa botol Kalau BB yang ada di lokasi Sisa pembakaran kemarin Penyulingan kemarin Sisa satu botol yang lain sudah terjual Barang bukti yang diamankan petugas dari TKP Yakni 11 drum berukuran besar Dua buah panci Dua buah kompor Dan dua batang pipa Yang digunakan untuk penyulingan Atas tindakan tersebut Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Pangan Yang pidananya di atas Lima tahun kurungan penjara Givendi France mengabarkan días Parang with Parang comensiyah Ceku Ceku Dua buahkomboran Dua buahdom